Jangan biar, GKR! Bagi-bagi Om Biar! GKR, GKR! Hai! Hai, mohon maaf ya. Kesian banget sahabat kita, lihat tuh. Kehilangan yang muda, lihat tuh. Ya Allah! Sudah mulai! Kak, yang sabar Kak. Kan kasihan bintang tamu Om sendirian. Aku temenin lah. Main HP kemenan nomor dari tadi ya Om. Om, mohon maaf. Kami cuma bisa kasih saran. Iya. Kalau mau, Om pikir baik-baik. Karena ya udah-udah pada trauma sama Dewi Muri Agung. Jangan ya Om ya. Ini masih persidakannya. Ya kalau yang dewasa ya nggak mungkin trauma, ngerangkul. Ini kan pake ringnya satu, kalau sama kemana jadi ditambah. Jangan, Om. Jangan, Om. Jangan, Om. Kita akan langsung ketemu sama bintang tamu kita berikutnya. Ini juga sama-sama seniman yang legenda sekali ya. Betul sekali. Legenda yang sangat luar biasa. Tak lekak oleh waktu cantiknya. Betul. Suaranya. Anggunnya. Ya dia adalah seorang sinetron dan juga penyanyi yang selalu menghiasi layar televisi kita semua. Dari masa ke masa. Di pagi-pagi ambiar, kita hadirkan ini dia. Kak Paramita Rosadi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya aduh. Terima kasih banyak banget. Karena Dewi ini aku bangun, aku nggak pernah bangun. Ini kan aku jamnya jam pajajara gitu. Apa itu jam pajajara? Ya aku bangunnya siang. Kan artis meho bangun. Kalau cari rejeki harus pagi-pagi bener Dewi. Artis. Ini Franchine. Ya bener. Franchine. Jamehu. Ya. Makanya artisnya mehong-mehong. Betul. Mas Kadir. Ya lo. Boleh cium ya. Ini, ini, ini mas Kadir ini. Ya lo. Maklar kodong. Bener ya? Kok maklar kodong? Ini udah kayak bapak saya. Saya pernah jadi bintang utamanya. Ini jadi pacar saya. Nggak apa-apa pakai clip-on aja. Bapak Mita Rusadi. Ya. Soalnya kita punya anjing. Nggak bisa memastri. Oh iya iya. Iya iya. Bapak Mita Rusadi. Luar biasa. Kita tuh kalau ngeliat aur aja ya. Pagi-pagi tuh. Bahagia. 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 Aku rasanya ingin ngumpet aja kalau pagi-pagi. Iya kenapa sih? Dari tadi pas nyanyi. Ngumpet. Iya. Lucu deh. Iya kan mau lucu aja kan. Oh. Apa sih? Cuma rahasia bahagia dari seorang para Mita Rusadi itu apa sih sebenarnya? Bahagia. Kita harus bahagia liat orang lain sukses. Iya. Bahagia liat orang lain bahagia. Betul. Dan senang membahagiakan orang lain. Dan kalau liat orang bahagia kita seneng gitu. Betul. Iya kan. Liat kalian aja kita bahagia. Bayangin kalau dapet rezeki yang lebih gede lagi kan bahagia. Sebetulnya. Pak Kadir kenapa bengong ngeliat para Mita Rusadi? Saya begini liatnya kenapa bengong. Dulu cantik sekarang masih cantik. Saya habis itu. Jadi kalau kita jawabnya langsung minta barakaulah. Masya Allah. Gitu. Makasih ya. Alhamdulillah. Rahasia kecantikan dari teh para Mita itu ada yang saya tahu. Apa? Apa? Mau dikasih tahu sekarang atau nanti? Sekarang. 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 Mau tahu banget apa mau tahu aja? Banget. Banget. Apa itu? Apa rahasianya? Ayo. Yakin? Yakin? Yakin. Benar? Benar. Coba perhatikan di matanya. Lihat saja di mataku. Tiada dendam. Tiada dusta. Dia nyari lagi. Kesepul Jamil. Sobat Ambiar. Ini kita mau kasih liat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Seorang para Mita Rusadi. Dia seorang single parent yang bangga. Karena anaknya kabarnya ini baru saja lulus SMP. Selamat ya. Kita mau kasih liat dulu yang satu ini buat Sobat Ambiar. Sekarang sudah pakai toga ya. Hebu. Aku suka banget lihat sepatunya. Pasti Kak Dewi juga suka deh. Oh iya loh sepatunya ya. Matanya di sini nggak boleh pakai rok. Tapi tetap ada celananya. Ini sepatunya buat sendiri atau memang beli jadinya? Ada tiga warna. Saya kalau beli sepatu semua harus ada. Beli bukan bikin. Harus beli. Aduh bagus banget sih. Bapak Ambiar Rusadi itu memang suka yang bling-bling gitu semuanya gitu ya. Tergantung. Berwarna-warni. Tergantung moodnya aja. Kalau lagi naik gunung ya nggak bling-bling kali. Ah iya. Naik gunung pakai gini bisa nggak naik gunung? Saya ada kehidupan-kehidupan di fase-fase. Jadi kita harus balance ya. Kadang-kadang ada back to nature. Nah kalau back to nature kita pakai ikat kepala. Pakai baju-baju badu. Baju-baju etnis gitu. Di sesuai kan. Tapi kalau pagi-pagi Ambiar ya saya nggak rencana loh pakai baju warna ini. Kenapa? Tiba-tiba matching kita sih. Oh iya. Oh iya. Pagi-pagi harus segera. Tadi bukan pagi-pagi Ambiar. Pagi-pagi matching. Bapak Ramita Rusadi ini sebelum kita ngomongin soal anaknya Bapak Ramita Rusadi yang kemarin baru lulus SMP ya. Aku tuh penasaran kalau Bapak Ramita Rusadi tuh menilai dirinya tuh seperti apa sih? Sosok yang seperti apa sih? Sosok yang penuh dengan kekurangan dan menyebalkan. Dan ngasalin semua orang. Tapi ngangenin kayaknya sih. Soalnya aku kadang-kadang dengan kejailan aku tuh suka bikin orang kesel. Dan suka kadang-kadang kayak gitu deh. Jadi aku minta maaf kalau aku suka bikin kesel. Gitu. Jadi penuh dengan kekurangan. Karena aku ngerasa. 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 Aduh kenapa jadi Sunda ya? Aku tuh ngerasa kalau aku tuh gak sempurna gitu. Jadi banyak sekali kekurangan. Oleh sebab itu aku banyak sekali belajar-belajar. Sabar ya om. Sabar om. Iya aku belajar dari senior-seniorku. Belajar dari yang junior-junior sayang-sayangku. Kalau bahasa. Untuk memperkaya diri. Betul. Ada yang sempurna kalau bahasa Sundanya ada nobody is perfect in the world. Jadi gak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna ya. Walaupun saya tuh sebetulnya moodnya perfectionist. Moodnya? Sebetulnya karena saya merasa diri saya kurang. Selalu mengejar ya kesempurnaan yang sebenarnya tidak ada di dunia ini ya. Iya. Gak ada hanya milik Allah ya. Betul sekali. Tapi ini kalau ngomongin soal anak. Kemarin Adrian baru lulus SMP. Oke. Gak berasa ya. Adrian gak berasa loh. Tiba-tiba dia udah lebih tinggi dari saya gitu. Terus udah. Lebih pintar. Lebih pintar. Ya kan. Udah lebih pintar dari. Gimana sih ngeliat anak udah tumbuh semakin remaja. Udah lulus SMP mau masuk ke SMA. Gimana ngeliat perkembangannya? Iya. Senang banget ya. Apa dalam pikiran seorang Paramita Dusadipas? Aduh anak aku mau lulus nih ternyata. Udah lulus nih sekarang. Anakku tuh graduate. Itu saya tuh cuma punya anak satu-satunya ya. Sumatawayang. Jadi ya ngerasain ngantar sekolah. Semuanya baru. Semuanya baru. Yang paling menyenangkan adalah karena saya telat ngelahirin Adrian. Jadi temen-temen saya ibu-ibunya tuh seumur-umur Dewi gitu loh. Jadi kan kebawa muda ya. Jadinya seneng gitu. Itu aja. Bikin atmosfernya jadi lebih fun. Mereka menyenangkan gitu. Terus senengnya juga liat Adrian. Prom night. Aduh ngebayangin. Kita gak ada prom night dulu ya. Terus mama mau prom night. Terus aku sibuk banget beliin dia jas. Beliin taksido. Beliin dia. Pokoknya yang bikin. Dia kan apa ya. Belum mature, belum dewasa. Tapi juga bukan anak-anak lagi. Jadi harus ya pintar-pintar. Sekarang lagi pancar roba. Gampang pekanya dia. Lebih sensitif juga ya. Lebih kritis juga ya. Betul banget. Kamu udah pengalaman banget ya. Kayaknya anaknya berbeda. Aku belum punya anak. Cuman biasa dia ketama yang lebih muda. Kalau aslinya. Eh mohon maaf deh izin ya. Tadi kan Mita lagi menerangkan. Lagi ngejelasin. Mohon maaf banget. Om Khadir kayak gak suka. Malah ngegosip sama Karen gitu. Om Khadir tadi bilang. Lihat Dewi. Lihat Dewi. Dewi matanya sampai gini. Gue senang emang sama para Mita Ros tadi. Gue senang. Senang banget. Oh my God. Dengar ceritanya para Mita menikmati gitu loh. Lihat Dewi. Menikmati gini. Saya memang nge-fans. Sayang. Menikmati. Karena kamu baik-baik. Ada maunya. Ada maunya. Oh. Iya kan. Aku udah bawa. Makasih loh. Kalau ketemu kamu tuh. Lucu loh. Karena ini gak ada urusannya ini. D. D loh Shay. Ini bikin sendiri ya Kak. Enggak. Itu apa ada inisialnya. Gimana sih. Ada inisialnya. Kita cuma dia doang. Itu yang dikasih teh. Kita enggak. Di sini C. Di sini N. Di situ R. Ya udahlah. Bapak Rami Tarusadi. Mohon maaf. Takutnya ini topinya dijual. Di lifestyle nya di Wipers. Enggak. Ini lebih cocok. Ini sebenarnya topi aku. Tapi lebih cocok di dia. Awas. Lucu. Lucu loh. Makasih Pak Rian. I'm so beautiful. Duh. Saking baiknya ya. Makasih ya. Makasih teh. Kita yakin kalau sama temen aja baik. Apalagi sama anaknya. Akan melakukan yang terbaik. Iya. Kita dengar juga katanya. Amin. Bener ya. Iya. Katanya Adrian mau disekolahin ke luar negeri. Bener. Wow. Emang udah planning nya dari dulu begitu. Jadi karena mamanya tuh kan bukan putus sekolah ya. Cuman sampai sastra Perancis gitu di UI sih. Wow. Sampai sastra Perancis di UI gitu. Iya. Dan cita-citanya yang ditekun itu di sekolahnya gak ada urusannya sama yang dijalanin gitu. Jadi saya harap Adrian makanya ibunya kerja mati-matian berjuang nabung gitu. Biar Adrian nanti udah rencana mau disekolahin ke luar negeri gitu. Mau ke mana sekolahnya rencana? Biar kayak yang lain-lain gitu. Di negara mana? Itu pengen punya dolarnya. Rencananya di Eropa. Mau di Eropa. Di negara mana? Udah ada pilihannya belum? Udah sih. Mungkin udah diskusi-diskusi kayaknya Swiss. Mau di Swiss. Yang kebetulan ada fasilitas yang Adrian bisa dapet di sana. Fasilitas apa? Maksudnya dapet beasiswa atau apa? Iya kayak gitu. Oke. Beasiswa mandiri atau dari ada yayasan misalnya? Ya itu adalah nanti kita ngobrol di belakang. Maksudnya ada yang mensupport? Bukan mensupport. Ini apa karena gini Adrian itu punya nationality-nya kan sekarang dua gitu. Jadi kalau misalnya sekolah di sana saya tadinya sedih banget sih sebenarnya kalau harus bukan dilepas ya. Tapi untuk nyekolahin Adrian itu ya untuk sementara mungkin harus pakai nationality-nya yang. Oke. Apa ketakutannya? European Union gitu. Iya ketakutannya. Tapi harusnya ini gak usah dia omongin di sini ya. It's okay gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Karena saya soalnya merah putih banget. Iya. Tetapi saya melihat benefitnya kita harus apa nation ya. Retom nation kata Janet Jackson. Ya tapi bagaimanapun memang secara keluarga negara dia memiliki dua keluarga negara. Iya untuk sementara iya. Jadi nanti harus milih agak sedih sih. Tapi kita lihat aja nanti deh gimana perasaan saya. Kalau ternyata enggak harus di sini juga lebih bagus bisa lebih bagus kenapa enggak gitu. Maksudnya gitu karena gak mau kayak saya gitu. Tapi ini Adrian punya gelat. Betul tapi kalau anak sekarang sih memang banyaknya sekolahnya di luar sih. Iya dan kebetulan punya fasilitas kenapa gak dipakai. Iya itu keputusan kembali ke orang tua masing-masing. Itu punya hak prioritas dari orang tua masing-masing ya. Tapi ada ketakutan tersendiri gak sih dari seorang. Jadi bocor deh. Abis kamu bilang disupport sih aku gak pernah disupport. Karena aku cuma nanya. Disupport apa maksudnya? Enggak maksudnya memang karena dia punya. Enggak karena itu jadi punya ada fasilitas itu. Jadi mungkin sayangnya juga. Fasilitas dari masa lalu gitu nanya. Iya bener kok tau aja. Jadi gini. Saya mungkin harus ikut pindah. Itu yang jadi masalah. Oh jadi Bapak Ramita Rusadi akan ikut pindah ke Swiss juga? Iya bener. Belum tentu di Swiss gitu. Belum tentu di Swiss ngapain pindah kalau gitu. Kalau anaknya sekolahnya di Swiss. Maksudnya. Ya soalnya saya gak bisa ngebayain sekarang nih ya. Sekarang kalau ngomongin perasaan saya gak bisa pisah sama anak. Gitu. Jadi kalau Mbak Ramita Rusadi. Iya aduh kita cuman berdua. Jadi gini anak mau sekolahnya di Swiss. Bapak Ramita Rusadi juga mau pindah tapi gak mau di Swiss. Gimana maksudnya aku bingung. Gak mau jauh dari anak intinya. Gak mau jauh dari anak. Jadi anak kemana itu mau ngikut. Tolonglah kalian tuh lebih memahami lah. Memahami ya kan. Memahami perasaan perempuan. Terus kalau ikut pindah sama anaknya. Jadi maksudnya gak mau meninggalkan Indonesia gitu ya maksudnya. Ya mungkin karena di Eropa itu ada beberapa. Ya aku cinta merah putih. Itu dilematik banget buat aku. Jadi ini bener-bener ujian banget. Tapi kan Mbak Ramita Rusadi banyak juga orang yang sekolah di luar negeri. Kuliah di luar negeri. Tapi bukan berarti dia tidak mencintai Indonesia. Maksudnya gitu. Karena pada akhirnya akan mendedikasikan dirinya juga untuk Indonesia. Dan itu banyak terjadi. Persoalannya bukan itu. Persoalannya kan harus dilepas dulu nasionalitinya. Ya kan. Oke. Jadi ini masih galau. Itu yang masih. Jadi ini wacana yang kita lihat aja nanti. Tiga tahun lagi kita ketemu mungkin. Mudah-mudahan pagi-pagi ambiar masih. Amin. 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 Apapun itu keputusannya semoga keputusan yang terbaik. Semoga jadi yang terbaik buat bukan hanya Adrian. Tapi juga untuk para Mita Rusadi. Mudah-mudahan. Kita mau kasih lihat buat seorang para Mita Rusadi. Ini ada isi hati dari seorang putra tercinta. Wah. Siap ya. Iya. Kita kasih lihat yang satu ini. Pagi-pagi nangis bukan pagi-pagi. Apa arti Adrian untuk seorang para Mita Rusadi? Is everything my angel. Is my angel. Malaikat kecilku dulu sekarang udah besar. Aku sampe bikin lagu buat ini. Udah ya. Sosok Adrian itu seperti apa sih? Anak yang seperti apa? Caring banget. Perhatian banget. Dan dia selalu. Care sama mamanya. Care sama semua orang. Kalau dia kenal kamu dia akan care sama kamu juga. Gitu. Gitu jadi. Life is about giving. Terus dia nurun itu. Gitu dari saya. Dia selalu. Kalau di jalan. Dia selalu tolong orang mau berbagi. Gitu. Terus kalau ada. Pokoknya ada masalah dia tuh. Pasti involved lah. Gitu. Gitu. Dan dia selalu kasih solusi. Dan dia sering. Sering aku tuh misalnya pas. Apa namanya. Pas pergi. Terus. Waktu masih kecil banget. Ada acara kan. Mamanya tuh selalu. Tuh kan. Kalau acara tuh harus. Sesuai target. Gitu. On schedule target. Harus target. Mau telat. Mau. Enggak harus. One day. I didn't make it. Enggak. Enggak. Enggak terjadi. Terus. Dia peluk aku. Dia bilang. Ma it's okay. It's okay. It's okay. Itu acara enggak penting. Gitu. Oh iya. Terus. Kok. Gimana kamu bisa ngomong gitu. Gitu. Kok bilang acaranya enggak penting. Eh bener. Pas. Nanti yang penting tuh. Besok katanya. Dia bilang gitu. What is important is tomorrow. Terus. Ya udah ya. Kita. Fine-fine aja. Ketau-ketau aja. Eh pas. Bener. Pas besok tuh. Dikasih tau. Acaranya tuh. Kemarin bubar. Terus enggak ada yang dateng juga. Terus sepi-sepi aja. Jadi enggak penting. Iya. Nah yang penting. Besoknya saya tanda tangan kontrak besar. Jadi. He was right. Dia orangnya juga memaafkan. Menerima juga ya. Apapun yang terjadi ya. Artinya dia bisa dewasa dan bisa ngasih masukan. Dan dia punya intuisi bagus sekali gitu. Yang bisa jadi. He can lead me. Yang bisa nyadarin juga. Oke. Terima kasih sayang Adrian. Mbak Maramita Usani. I'm so proud of you Adrian. Of course you are. Ya. 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 Dia juga memiliki kehidupannya sendiri. Ya. Itu yang mungkin. Harus mempersiapkan diri. Yang tadi saya bilang. Kan. I'm not ready. Belum siap. Belum. Gak ada orang tau yang siap ya. 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 Bapak Ramita Usani. Apa yang ingin disampaikan. Untuk Adrian. Siapa nama panjangnya? Adrian Tegar Maharaja. Adrian Tegar Maharaja. Apa panggilan? Adrian Yadro. Mau bilang apa sama Adrian? Adrian. Terima kasih mama sayang sekali sama Adrian. Dan no one can replace you, pokoknya Adrian tuh special untuk mama, you always have a place in my heart, in one corner but it's so big, so big, and I'm so proud of you, and then mama seneng banget Adrian rajin sholat, dan mama terus ingetin supaya tetap jadi anak yang soleh, yang inget sama keluarga, inget sama temen-temen, dan inget sama orang-orang yang susah, itu aja. Makasih Adrian, be a good boy, be a good man, dan mudah-mudahan Adrian bisa menjadi anak yang berguna, gak terlalu urban banget, yang juga back to nature juga, yang ngerti apa artinya, berterima kasih, and humble, that's all. Rasa terbesar di dunia ini adalah rasa sayang dari orang tua dan anak, begitu juga sebaliknya, tapi akan ada satu rasa yang menggantikan pada akhirnya, rasa kehilangan ketika sudah tidak ada di sisi, kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi. Terima kasih telah menonton!